Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel calon guru baru Sebelum lanjut jangan lupa subscribe Oke teman-teman di video kali ini Kita akan membahas mengenai Kapan jadwal SKB Yang sudah diumumkan oleh Pihak BKN Nah seperti yang mungkin sudah kalian ketahui Ya teman-teman karena ini Sudah banyak dibahas sama Channel youtube lain Maupun di artikel-artikel Dan di berita itu sudah banyak yang Men-share mengenai info Yang sudah diumumkan oleh pihak BKN Terkait mengenai kapan Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi Bidang untuk CPNS 2019-2020 Nah disini seperti yang dilansir Oleh situs BKN ya situs resmi dari BKN Yaitu bkn.co.id Dalam situs tersebut Menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan SKB Untuk CPNS 2019-2020 ini Akan dilaksanakan setelah pelaksanaan SKD Dari Dikdin 2020 itu terlaksana Nah seperti yang dikutip disini Jadi kepala BKN Bima Hariawi disana Selaku ketua pelaksanaan Panselnas mengatakan bahwa Penetapan jadwal SKB CPNS Formasi 2019 Diperkirakan itu pada bulan Agustus Sampai dengan September 2020 Setelah pelaksanaan SKD Dikdin 2020 Yang dijadwalkan Juli 2020 Nah disini Seperti yang dikutip Beliau mengatakan bahwa Jika SKD Dikdin 2020 Terlaksana sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan Yakni pada Juli 2020 Maka jadwal SKB CPNS Formasi tahun 2019 Diperkirakan dapat berlansung Pada Agustus Sampai dengan September 2020 Namun perlu ditekankan Bahwa realisasi Jadwal yang disusun Panselnas ini Tergantung pada Penetapan status Kedaruratan COVID-19 Untuk itu Selain menunggu Persetujuan Presiden Terhadap jadwal yang Ditetapkan tersebut Panselnas juga Mempertimbangkan Rekomendasi dari Gugus Tugas Pandemi Soal status Darurat COVID-19 Darang Dari aspek Kesiapan infrastruktur Pelaksanaan tes Deputi Bidang sistem informasi Kepegawaian BKN Bapak Suherman Memaparkan bahwa Soal antisipasi Metode pelaksanaan Seleksi dengan Sistem CAT Bila digelar Di masa pandemi COVID-19 Suherman menyebutkan Bahwa BKN Saat ini Terlakukan Oba atau Stress Atau stress testing Sistem CAT Online Sebagai antisipasi Pelaksanaan SKD Dikdin Tahun 2020 Dan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Dari sisi Pelaksanaan Secara teknis Kami sudah mencoba Antisipasi Metode tes Pelaksanaan SKB CPNS 2019 Dan SKD Dikdin 2020 Salah satu Yang sudah Diuji coba Adalah pelaksanaan Ujian CAT Pada seleksi Jabatan Pimpinan Tertinggi Atau JPT Kementerian Agama Dengan menggunakan Metode CAT Online Pada 12 Mei 2020 Lalu BKN Juga terus Melakukan Pemuktahiran Secara Sistem Dan Teknologi Untuk Pelaksanaan Seleksi Secara Masal Di masa Pandemi COVID-19 Seperti ini Jelas Suherman Nah Jadi sudah jelas ya Teman-teman Untuk patokan Kapan pelaksanaan SKB Untuk CPNS 2019 Itu Adalah Dari Terlaksana Atau Tidaknya SKD Untuk Dikdin 2020 Ini Yang dijadwalkan Pada bulan Juli 2020 Dan Kalau misalnya Terlaksana Otomatis Sudah jelas Bahwa Jadwal Pelaksanaan SKB pun Sudah pasti Dijadwalkan Di bulan Agustus Sampai Dengan September Itu Tapi Ini Masih Belum Jelas Ya Teman-teman Karena Mereka Masih Melihat Bagaimana Situasi COVID-19 Apalagi Sekarang Ini Makin Hari Makin Bertambah Pasien Yang Positif Belum Ada Tanda-tanda Pengurangan Atau Tanda-tanda Berkurangnya Pertambahan Pasien Yang Positif Corona Tersebut Jadi Kita Berdoa Saja Semoga Pandemi COVID-19 Ini Segera Berakhir Dan Semua Kembali Normal Jadi Kalian Tetap Harus Semangat Belajar Jangan Sampai Kendor Ya Teman-teman Ya Setidaknya Satu Hari Kalian Jadwal Kalah Satu Jam Atau Minimal 15 Menit Untuk Mempelajari Materi Untuk SKB Sesuai Dengan Formasi Yang Kalian Lamar Oke Teman-teman Demikian Info Yang Bisa Saya Share Kepada Kalian Semoga Info Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Tetap Semangat Belajar Dan Jadi CPNS 2019 2020 Oke Sekian Video Untuk Hari Ini Thank you For Watching Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh